Kawan-kawan bertemu lagi di channel Tetek Tatum Di video kali ini kita akan mereview 2 buah senjata jenis mandau Kawan-kawan Kebetulan mandau yang kita review kali ini Merupakan mandau dari luar wilayah Kalimantan Tengah Jadi mandau ini Mandau hasil karya dari Bank Ancah Artipak Nah kalau kita lihat disini Ada yang ukurannya Yang cukup besar Dan juga ada mandau yang ukurannya Cukup kecil dibandingkan mandau yang Pertama ini Kalau kita lihat kelengkapannya pada mandau Milik Bank Ancah ini Dia Pada hulunya ini Kalau kita lihat dia menggunakan tanduk rusak Kawan-kawan Nah motifnya ini sepertinya Jenis konohong Dan juga untuk sulatnya Beliau menggunakan Tali Reket Sepertinya kawan-kawan Untuk sulatnya Karena disini ada Perpaduan warna Antara warna hitam Merah Dan juga warna kuning Cukup cantik Kalau kita lihat disini Ini Kalau kita lihat di Youtubenya Bang Ancah Artipak ini Memang Motif-motif Yang biasanya Beliau Torehkan pada Sebuah mandau Pastilah dia Mempunyai sulat Seperti ini Menjadi ciri khas Sepertinya Nah itu Sedikit pengamatan Dari saya Dan juga Kalau kita lihat disini Untuk sopaknya Punya bang Ancah ini Dia menggunakan Slop dari Tanduk Tanduk kerbau Kalau nih Kawan-kawan Kalau kita lihat disini Sangat cantik Disini Kenapa Karena Proses pemasangan Untuk sopaknya Ini memang Sangat rapi Nah Dan juga Untuk kitnya Ini dia Menggunakan Tanduk Sangat rapi Sekali Ini Nah Kalau untuk Jenis kayunya Disini Sama Seperti Kita Di Wilayah Kalimantan Tengah Kalau kita Di Subetnik Naju Biasanya Kayu ini Kita katakan Kayu Gerunggang Baklere Nah Kalau Biasanya Kawan-kawan Menyebutnya Ini merupakan Kayu Babaret Karena Apa Karena dia Mempunyai Ciri khas Bergaris Disini Kawan-kawan Nah Seperti Ini Bergaris Untuk Jenis Kayu Gerunggang Ini Terus Disamping Mandau Ini Dia Menggunakan Jenis Kayu Ulin Kalau Saya Lihat Disini Untuk Jenis Kayu Ulin Ini Dia Memang Finishingnya Sangat rapi Sekali Kawan-kawan Memang Hasil Karya Bang Ancah Ini Memang Sangat Rapi Kita Akui Memang Hasil Karya Bang Ancah Ini Memang Finishingnya Bagus Nah Ini Biasanya Kita Katakan Tali Belawit Nah Ini Tali Belawit Terus Disini Kalau Kita Lihat Disini Dia Menggunakan Langgei Ada Langgei Yang Dipasang Pada Kelengkapan Mandau Ini Kalau Kita Lihat Pada Ganggang Untuk Langgei Ini Dia Menggunakan Tanduk Rusak Kecil Kurangnya Cukup Kecil Dan Juga Disini Ditorehkan Berupa Sebuah Ukiran Nah Ada Ukirannya Juga Disini Yang Dibuat Oleh Bang Ancah Dan Juga Kalau Untuk Tangkainya Dia Menggunakan Kayu Jenis Ulin Nah Ini Sangat Halus Sekali Ini Kawan Kawan Terus Mandau Yang Kecil Ini Juga Sama Kawan Kawan Ini Merupakan Hasil Karya Dari Bang Ancah Artipak Juga Ini Manda Ukurannya Cukup Relatif Kecil Dan Juga Kalau Kita Disini Dia Memang Menggunakan Rambut Dipasang Rambut Kalau Kita Lihat Disini Dia Sepertinya Ini Rambut Rambut Asli Cuma Kita Tidak Tau Laki Laki Atau Perempuan Yang Memiliki Rambut Ini Sepertinya Memang Rambut Asli Tapi Disini Juga Dicampur Dengan Rambut Jenis Hewan Kuda Kombin Kombinasi Rambut Nah Untuk Hulu Ini Ganggang Atau Handlenya Sama Dia Menggunakan Tanduk Rusa Disini Cukup cantik Disini Cukup Elegan Dan Terlihat Sangat Solid Disini Kawan Kawan Untuk Ukirannya Juga Adalah Manteknya Juga Sama Seperti Kita Di Dayak Ngaju Cuman Perbedaannya Kalau Kita Ada Tantali Lawainya Kalau Untuk Dayak Dayak Lainnya Saudara Saudara Dayak Lainnya Untuk Wilayah Lain Dia Tidak Ada Menggunakan Tantali Lawai Ciri Kita Di Dayak Ngaju Pasti Ada Tantali Lawai Nah Terus Sama Ini Untuk Sulat Dia Menggunakan Tali Perpaduan Warna Juga Kawan Kawan Sepertinya Disini Nah Untuk Sopak Dia Tidak Menggunakan Slop Dari Tanduk Tapi Ini Sepertinya Menggunakan Dari Bahan Tanduk Rusak Juga Yang Diukir Sangat Kecil Dan Rapi Nah Kalau Kita Lihat Disini Ini Sangat Rapi Kawan Kawan Kalau Kita Lihat Disini Kecil Sekali Dan Juga Sangat Presisi Antara Hulu Dan Juga Sarung Ini Dia Sangat Presisi Nah Sangat Rapi Kalau Untuk Jenis Kayunya Untuk Sarung Ini Dia Menggunakan Jenis Kayu Dari Ulin Kiri Kanan Ini Menggunakan Jenis Kayu Ulin Dan Juga Kalau Untuk Sarung Langge Ini Dia Menggunakan Kulit Kayu Kawan Kawan Nah Dia Menggunakan Kulit Kayu Tebal Dan Juga Keras Dan Juga Pada Kelengkap Ini Sama Dia Menggunakan Langge Nah Ada Langge Nya Juga Ada Matanya Kawan Kawan Nah Karena Seperti Di video Kita Sebelumnya Untuk Langge Ini Disesuaikan Dengan Filosofi Daerahnya Masing Masing Jadi Kalau Untuk Hasil Karya Bang Ancah Ini Pada Kelengkap Ada Langge Dan Juga Pasti Ada Mandau Memang Kelengkap Seperti Itu Sepertinya Dan Juga Kita Lihat Disini Bagian Bawah Dipasang Dari Bahan Tanduk Asli Ini Cukup Kecil Kiranya Ini Sampai Dia Bisa Masuk Kesela Selah Yang Paling Kecil Dalam Hal Untuk Mengukir Ini Sangat Rapi Oke Kita Coba Akan Melihat Bilah Untuk Kedua Jenis Mandau Ini Mandau Yang Diolah Dari Makernya Kalimantan Timur Tenggarong Yaitu Bank Anca Artipak Sebelumnya Saya Tidak Mengenal Bank Anca Artipak Ini Beliau Juga Tidak Mengenal Channel Tetek Tatum Saya Kira Jadi Kenapa Saya Ingin Mereview Mandau Milik Bank Anca Ini Karena Beberapa Kali Saya Melihat Pada Konten Bank Anca Memang Bank Anca Ini Banyak Sekali Mengeluarkan Bentuk Mandau Yang Berbeda Dengan Kualitas Yang Saya Kira Cukup Bagus Finishing Memang Sangat Bagus Dan Sangat Cantik Hasil Mandau Dari Bank Anca Nah Ini Salah Satunya Kita Akan Mencoba Untuk Melihat Bilah Nah Ini Dia Kawan Kawan Bilah Mandau Kecil Mandau Lincah Dia Mempunyai Duran Juga Disini Atau Tatah Disini Ada Satu Kuningan Terus Disini Kalau Kita Lihat Disini Ada Krekot Bajay Kalau Kita Biasa Katakan Di Daerah Suku Dayak Ngaju Walaupun Dia Mandau Ini Cukup Mini Tapi Dia Mempunyai Ketebalan Ketebalan Punggungnya Cukup Tebal Kawan Kawan Nah Ini Dia Ketebalan Punggungnya Semakin Kedepan Dia Juga Semakin Tipis Memang Cirias Mandau Seperti Itu Kalau Untuk Jenis Besinya Kita Kurang Mengetahui Untuk Jenis Besinya Apakah Dia Ini Menggunakan Jenis Besi Dari Per Karena Kita Takut Salah Menyebutkan Jadi Bisa Kita Lihat Disini Memang Mandau Ini Mempunyai Ketebalan Yang Cukup Bagus Kalau Untuk Ketajaman Saya Kira Kita Tidak Usah Melakukan Tester Untuk Ketajaman Sangat Cantik Mandau Dari Kalimantan Timur Tenggarong Kita Sarungkan Lagi Nah Untuk Puainya Ini Kita Coba Melihat Nah Ada Matanya Ini Tajam Juga Ini Kawan Kawan Nah Disini Saya Lihat Ini Sangat Rapi Sekali Sangat Licin Ini Finishing Sangat Luar Biasa Dan Juga Disini Juga Ada Ukirannya Juga Yang Ditorehkan Disini Nah Ini Bahannya Terbuat Dari Tanduk Rusak Sangat Cantik Mandau Kecil Mandau Lincah Ada Ada Rambut Rambutnya Disini Oke Ini Merupakan Mandau Mini Tadi Kita Coba Akan Membuka Bilah Dari Mandau Besar Ini Dia Mandau Yang Kedua Yang Akan Kita Buka Bilah Ini Jenis Kenohong Ini Kawan Kawan Kalau Kita Lihat Disini Pada Bagian Tengah Hulunya Ini Dia Terdapat Lubang Ada Lubang Hampir Sama Dari Ukiran Gambar Bunga Terong Lagi Saya Lihat Disini Disini Pada Bagian Ininya Bagian Ukirannya Ini Dia Sangat Mampu Untuk Dapat Menjangkau Selah 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 Sangat Kecil Kalau Kita Lihat Pada Bagian Atas Disini Dia Ada Gambar Wajah Dan Ada Gambar Mulut Sama Seperti Kita Biasanya Mukiran Kita Di Dayak Ngaju Kam Berawit mantap ini ini juga terbuat dari tanduk rusak sulat ini memang sangat cantik perpaduan warna tadi antara merah, hitam, kuning ini dia mampu untuk membuat motif seperti ini yang membuat mandau ini sangat terlihat cantik saya kira ini menjadi ciri khas dari karya Bang Ancah artifak ini kita coba membuka bilahnya ini dia bilah mandau yang cukup panjang nah disini dia mempunyai duran 2 atau tatahnya ini ada 2 kuningan kawan-kawan kuningan dan juga disini juga ada kawi tuyang juga disini biasanya kita katakan kawi tuyangnya nah ini kuningan semua ini sangat cantik ini untuk bilahnya sangat cantik sangat rame kalau kita lihat disini juga untuk motif pada bilahnya ini banyak variasinya juga disini yang dibuat untuk ketebalan punggungnya lumayan tebal untuk kelas mandau ini lumayan tebal kalau untuk jenis besinya kita kurang mengetahui kawan-kawan ya untuk jenis besinya karena untuk jenis besinya ini banyak jenis besi yang biasanya di dapat diolah untuk mandau selain pair juga bisa menggunakan baris inso steel 70 dan juga bisa kelahar dan jenis besi putih lainnya jadi cukup banyak tapi kalau saya lihat memang mandaunya cukup cantik cukup rame juga disini oke kawan-kawan mungkin sampai disini video singkat kita dalam hal mereview mandau hasil dari karya bank ancah artipak karena saya juga memang ingin sekali mereview mandau yang dimiliki bank ancah karena saya lihat di channel youtube bank ancah itu banyak sekali jenis-jenis mandau atau motif-motif mandau yang sangat cantik yang dibuat oleh bank ancah nah mungkin ini salah satunya mandau yang dimiliki oleh bank ancah yang sampai diterbangkan ke wilayah kita Kalimantan Tengah nah ini ada dua ada dua mandau hasil karya dari tangan bank ancah artipak nih nah jadi pemilik dari mandau ini dia tidak ingin disebutkan namanya dia hanya ingin memperlihatkan mandau yang ingin kita review ini jadi kita hanya bisa mereview tanpa ada alur ceritanya perjalanannya mandau dari Kaltim ke Kalteng kawan-kawan oke kawan-kawan mungkin ini video singkat kita di channel ini kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya salam tabe salam Mambu Dayak selamat menikmati